Oke, welcome back to my channel bersama dengan saya Rudy Suliajaya Hari ini kita akan membahas mengenai Brazilian Jiu-Jitsu Mengenai hal yang berhubungan dengan Brazilian Jiu-Jitsu Bagi anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya Perkenalkan nama saya Rudy Suliajaya Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu Dan saya melatih di klub saya Syaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy di kota Surabaya Dan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan dari seorang rekan yang diajukan ke email saya Jadi kalau anda punya pertanyaan mengenai Brazilian Jiu-Jitsu Anda bisa sampaikan di alamat email saya Saya cantumkan di bawah sini, oke Disyaka Brazilian Jiu-Jitsu Academy at gmail.com Anda bisa sampaikan pertanyaan anda di situ Dan pertanyaannya hari ini adalah mengenai apakah Atau lebih tepatnya bagaimana caranya memakai teknik Brazilian Jiu-Jitsu di MMA Nah, kebetulan saya juga hobi nonton MMA Meskipun saya tidak pernah pertanding MMA Saya suka sekali dengan MMA Karena saya pertama kali mengenal yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu Itu terus terang saat saya menonton yang namanya UFC UFC itu Ultimate Fighting Championship Itu pertandingan bela diri Yang pada waktu awalnya itu tidak ada yang namanya seseorang yang mempelajari beberapa aliran Rata-rata waktu itu yang ikut adalah masing-masing beda aliran Ada sumo, ada karate, ada taekwondo, kickboxing, muetai, ada tinju, ada savate, ada macam-macam Termasuk ada diantaranya adalah Brazilian Jiu-Jitsu Dan di situ saya melihat bahwa Brazilian Jiu-Jitsu punya konsep fighting yang unik Yang tidak dimiliki oleh bela diri yang lain Yaitu mereka fight dengan very close distance, take down Kuncian-kuncian yang dilakukan Dan meskipun saat itu saya sempat mempelajari bela diri yang ada kunci-kunciannya juga Tetapi yang saya tonton itu benar-benar sesuatu yang berbeda Yang belum pernah saya temui di bela diri-bela diri yang lain Nah itu awal saya mulai tertarik dengan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu Nah pertanyaannya tadi adalah bagaimana caranya memakai teknik Brazilian Jiu-Jitsu itu di MMA Yang menanyakan ke saya ini juga orang yang belajar Brazilian Jiu-Jitsu juga Dan apakah pertanyaan itu sebetulnya juga menjurus kebetulan pertanyaan yang lain Apakah semua teknik yang kita pelajari di kelas Brazilian Jiu-Jitsu itu bisa dipakai di dalam dunia MMA Ya kan? Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu Anda kita belajar teknik-teknik-teknik Teknik di dalam Brazilian Jiu-Jitsu tekniknya ada luar biasa banyaknya Dan teknik itu akan berkembang-berkembang seiring dengan perkembangan zaman Apakah semua teknik-teknik tadi bisa dipakai di Mixed Martial Art? Jawaban saya tegas, simple, no Tidak semua teknik yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu bisa dipakai di dalam dunia MMA Itu menurut pendapat saya Saya saat ini baru di posisi purple belt Tidak tahu lagi kalau nanti mungkin ada rekan-rekan yang di atas belt saya Mungkin Anda punya pengalaman lebih tinggi lagi bisa menambahkan apa yang saya sampaikan Jadi konsep saya menurut saya begini Awal mula Brazilian Jiu-Jitsu diciptakan itu adalah suatu art of fight Dalam artian di Brazil itu negaranya keras Banyak fight di jalan, orang pukul-pukulan di pantai ketemu tidak terima Pukul-pukulan itu something yang terjadi setiap hari di Brazil Dan mereka menciptakan yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu ini dari bela diri Judo dan Jiu-Jitsu Mereka mengembangkan ini benar-benar untuk self-defense Dan mereka juga mengembangkan ini untuk fight Di sana ada namanya Valetudo Valetudo itu MMA UFC di Brazil Jadi Valetudo itu bebas semua bela diri Mau pokoknya jago fight ayo Kayak di sini mungkin ada kayak Di Indonesia ada pencak dor kalau terkenal mungkin ya kan Mau pokoknya berani mau maju-maju fight Nah di situ BJJ ini banyak sekali yang menang juga di sana Nah jadi pada awal mulanya Brazilian Jiu-Jitsu diciptakan hanya untuk self-defense dan untuk fight Jadi tekniknya kalau kita lihat teknik-teknik di basic yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya simple How to defense, punch block, punch block, clinch, takedown, mount position atau mungkin take back Atau mungkin dari cross guard kuncian-kuncian-kuncian Simple Nah sedangkan saat ini sejak ada pertandingan-pertandingan yang pure BJJ Teknik ini berkembangnya luar biasa banyaknya Jadi ada teknik-teknik yang menggunakan level Level guard Kemudian ada teknik-teknik seperti Della Riva, Bering Bolu Ada yang namanya sekarang ada lagi namanya mantis guard, ada key guard, ada white guard Dan banyak sekali teknik-teknik yang lain yang berkembang Tetapi, nah ada tetapinya sebetulnya mindsetnya ini sudah mulai berubah Kenapa berubah? Karena satu, karena peraturan Peraturannya kenapa ada banyak teknik-teknik yang variasi-variasi yang luar biasa banyaknya itu karena Karena by the rules, karena pertandingan BJJ itu sekarang tidak boleh pukul Nah, tidak adanya efek tidak ada dipukul itu sebetulnya bedanya luar biasa Karena banyak posisi-posisi di teknik-teknik yang baru-baru tadi itu Posisinya kita ambil dari bottom dan sebagainya Yang menurut pendapat saya pribadi Posisi-posisi tadi itu bisa berbahaya kalau lawan boleh pukul Contoh seperti kalau ini pendapat saya pribadi Kayak posisi deep half guard Secara pertandingan Brazilian Jiu-Jitsu Deep half guard Posisinya seperti ini Itu sesuatu yang nyaman dan aman bagi kita Karena lawan tidak bisa menyalang kita Mau jok tidak bisa, mau ngambil ambel tidak bisa Mau leg lock juga kakinya jauh Tetapi kalau itu dipandang secara posisi MMA Di mana saya boleh pukul Kepala itu posisinya persis di bawah saya Dan saya punya waktu untuk saya bisa pukulin di bawah Ini saya bisa pukulin Itu pendapat saya pribadi Saya ngeri-ngeri kalau mau pakai teknik deep half guard Di dalam pertandingan MMA Walaupun ada beberapa pertarung fighter MMA Yang bisa pakai deep half guard Contohnya Fabrizio Weldum Itu bisa pakai deep half guard di UFC Tapi kalau saya disuruh pakai itu ya saya ngeri Nah itu teknik-teknik yang baru yang berkembang Berkembang tanpa ada pertimbangan takut untuk dipukul Sedangkan saat ada pukulan-pukulan Lawan boleh pukul Menurut saya yang paling aman untuk dipakai adalah teknik-teknik yang basic Back to basic lagi Contoh close guard Half guard Take the back Itu sangat bagus Side mount, side control itu sangat baik Itu basic Basic-basic yang menurut saya Safety Aman untuk dilakukan di pertandingan MMA Oke Kemudian juga Hal-hal seperti yang lainnya Ada enggak yang bisa pakai imanari roll dan berhasil Bisa Kalau memang jago Ryan Hall imanari roll di MMA fight Yes it works Iya kan Atau Sinha Oki pakai imanari roll di pertandingan MMA Works Tapi banyak enggak yang mencoba imanari roll dan knockout Karena waktu ngeroll ditendang knockout Banyak juga Nah ini hal-hal yang menurut saya Harus dipertimbangkan Karena yang pertama by the rules Tidak ada yang namanya Pukulan tadi Ada pukulan itu Bedanya banyak sekali Atau Mungkin kalau ngambil contoh lagi yang Agak ekstrim Let's say kita ngomong mengenai pull guard Di pertandingan basirin jiu-jitsu Kalau saya enggak bisa take down orang Oke lah Saya pegang ginya Saya lompat Saya masuk ke Cross guard Saya jump guard Saya pull guard Oke Tetapi Kalau ini pertandingan MMA Akan berbahaya Kenapa? Setelah saya melakukan yang namanya pull guard Itu berarti saya posisinya ada di Bawah Dan di bawah Lawan saya di top Lawan saya bisa melakukan Striking Nah ini bahaya Nah ini bahaya Karena striking Di atas itu bisa melakukan striking Dengan masih full power Apalagi kalau enggak Berdebatan dengan MMA Enggak ada gi yang bisa digrip No gi Akan lebih slip Lebih gampang Kita akan apukul Dan itu banyak terjadi Di awal-awal Masa transisi Pertengahan UFC Atau Berapa tahun yang lalu Banyak yang KO Di posisi Close guard Karena close guard Lawannya Lawannya enggak mau passing Enggak melakukan pass guard Dia cuma dengan close guard Ground and pound Pukul-pukul-pukul Ya KO juga yang dibawa Lama-lama Oke Itu Perbedaan ada pada Masalah Mindset Nah sekarang kita ngomong Brazilian Jiu-Jitsu Kalau kita ngomong seperti itu Kalau memang tujuan kita Mau belajar pure Brazilian Jiu-Jitsu Untuk kita mempelajari As an art Full Ya kita pelajari Utuh Brazilian Jiu-Jitsu tadi Mau dengan semua teknik-teknik yang lama Teknik-teknik yang fundamental Dan teknik-teknik yang baru Yang berkembang Oke Tetapi kalau tujuan Anda Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu Untuk fighter Anda mau belajar MMA Anda ada tonton disini Saya punya klip Saya pasang setelah ini Saya sempat bincang-bincang Dengan Ivan Winarto Ivan Winarto itu rekan Sesama Purple Belt Dia melatih di Hardianism Semarang Dan dia juga sempat Berlatih dan nyoba Bertanding di MMA Dan dia Menyatakan Ini yang dia katakan Menurut saya untuk Di MMA itu Kita itu Tidak boleh main di jarak menengah Jadi itu sangat berbahaya Mas Itu sangat berbahaya Ya betul Kalau di clean sekalian Kita bisa Ketinggaraan orang Dan kita bisa Works dari sana Kayak submission atau sweep Kalau untuk Ground jarak panjang Itu pun Tidak bisa kita pakai Buat Berdiri kembali Kita keluar dari posisi Susah Kena set kontrol Kita masuk ground Dan terus kita main Ke jarak panjang Buat Yang paling bahayanya Menengah Jadi kalau kita boleh Menganawasnya juga Jika kita boleh Menengah Kadang orang Nyantai-nyantai Di jarak Segerak tangan Jadi kadang-kadang Orang nyantai-nyantai Karena jarak segini Bisa masuk Bisa masuk Saya tidak tahu ya Tapi kalau kita lihat saja Kita mau pakai Denarifagat Atau mungkin Diversal Denarifagat Yang lain ketrenin Moderna Jujutsu Itu susah banget Buat dipakai Yang tidak Menentu Pemungkinan Kalau jago Bisa pakai Tapi kalau level kita Masih Mungkin percoba Kebawah Mau pakai Jadi itu sih Susah sih Menurut saya Oke Jadi kesimpulannya Menurut dia Satu Tidak semua teknik Di berhasil Jujutsu Bisa dan boleh Dipakai Di pertandingan MMA Yang kedua Ini mengenai Masalah distance Distance ini penting Jarak Kita dipakai Jujutsu Kadang-kadang Kita nyantai Kalau musuhnya Pokoknya jaraknya Tengah-tengah saja Musuhnya Tidak terlalu dekat Tidak terlalu jauh Masih dalam range Kita tenang-tenang saja Tetapi Range middle Itu adalah range Dalam jangkauan Satu jangkauan tangan Ini adalah range yang Bahaya sebetulnya Di MMA Karena apa Karena disitu lawan Bisa Pukul Bisa execute Bisa lain-lain Jadi kalau mau Secure Close guard Kerapat sekalian Tor Jauh Jauh sekalian Stand up Mulai lagi dari atas Itu different Kemudian yang ketiga Menurut saya yang different Adalah pace-nya Pace-nya akan Sangat berbeda Antara BGG yang untuk Sport Dalam artian kita Hanya grappling Dengan BGG yang kita Boleh melakukan Punch Atau MMA fight Oke Kalau BGG as a sport Saya bisa hold Tenang-tenang aja Kenapa ya Tenang-tenang aja Lawannya juga gak bisa Kemana-mana Tapi kalau MMA Saat saya Berser grip Lawan saya Bisa punch Pukul di ribs Pukul di Leher Di pipi Dan sebagainya Saya harus Ngambil kuncian Jauh lebih cepat Saya harus Lakukan Pinning Lebih rapat Jauh lebih banyak Hal yang harus Saya pertimbangkan Secara BGG-nya Tetap Itu telah BGG yang sama Tidak ada Yang berbeda Dengan BGG Yang kita pelajari Tetapi Mindsetnya Harus berbeda Dan Cara latihannya Juga Akan berbeda Kalau emang Anda mau melatih Untuk MMA Latihanlah Anda melakukan Grappling G Boleh Anda latihkan dengan G It's okay Tapi utamakan Lebih banyak Anda berlatih Dengan no G Karena Di dalam Berhasilan Jujutsu Oh sorry Dalam MMA Anda tidak pakai Gi Anda pakai Nyan no G Dan Biasakan Coba Anda latihan Pakailah Gloves Dalam latihan Gimana Saat Anda latih Lati Ini yang sering Dijatikan oleh Coach saya Prof. Niko Han Kalau emang Mau tujuannya Untuk itu Pakailah Gloves Kalau memang Ada kesempatan Dalam latihan Saat grappling Ada kesempatan Kosong Lawannya Tidak grip Tidak megang tangan Tidak kontrol kepala Dan sebagainya Bisa di punch Kasih pelan-pelan Jangan keras-keras Just Pump 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 10% Yang penting Teman latihan kita Menyadali bahwa At that point You kena pukul Atau ribs kosong Bisa pump Pump Pelan-pelan Tidak kerasa It's okay Teman geli-geli Tapi kalau itu Keras Rips dipukul Itu sakit Dan saya yakin Saat Anda mencoba Dengan teman Anda Dengan mindset MMA Anda bisa Lakukan itu Pelan-pelan Tapi terkontrol Dan Pasti Anda akan menemukan Banyak space kosong Di badan lawan Anda Yang bisa di Punch Dan saat itu Kasih tahu teman Anda Ini kosong Dia harus gerak Dia harus masuk Recover lagi Atau dia harus Move ke posisi yang lain Atau melakukan hal-hal Yang lain lagi Oke BJJ-nya tetap sama BJJ-nya Tetapi Mindset Pada saat berlatih Itu Harus disesuaikan Dengan Tujuan Apa Anda Berlatih Brazilian Jiu Jitsu Oke Keep on training Lakukan dengan Cara yang benar Lakukan dengan Cara yang aman And See you on the mat guys Hush